selamat menikmati sekarang saya berada di Nagaritalang mau jalan-jalan ke rumah seorang teman yang seorang tokoh pemuda di Nagaritalang jadi kita akan membuat konten dengan judul mengenal lebih dekat Suan Jagara kebetulan Suan Jagara ini adalah ketua pemuda Nagaritalang jadi ini rumah beliau mungkin kita masuk ke dalam untuk berkenalan dengan beliau mudah-mudahan beliau ada di rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam eh Pak Suan sehat Pak Datuk iya 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 oke silahkan duduk Pak Datuk iya iya Pak Su kebetulan kita ada sedikit mendoa hari ini baiklah Ibu Bapak semuanya sekarang seperti yang saya sampaikan tadi kita akan membuat konten dengan tema mengenal lebih dekat dengan Suan Jagara kebetulan sekarang kami bersahabat yang telah dimulai beberapa bulan yang lampau mungkin pertama kita kenalan dulu di Bupati Kap ya ya di Bupati Kap waktu itu Pak Suan menjadi manajer PS Gunung Talang ya manajer PS Gunung Talang setelah itu kita jumpa di IPNT iya di Ikatan Pemuda Nagaritalang kap turnamen ya buat turnamen sepak bola iya bahasa boleh Pak campur-campur Pak Suan ya boleh soalnya melekat tidak dapat dihindari orang Indonesia orang Minang betul-betul basuh boleh pakai kedua-duanya oleh Mano dan Kalama ya kan penting pemirsa Mersa Family Channel senang mendengarnya senang dan paham ya Pak Tamu Pak Suan sehubungan dengan judul channel kita eh video kita konten kita hari ini itu mengenal lebih dekat dengan Suhan Jagara iya 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 ya Pak tentunya kita dari channel Youtube Mersa Mersa Family akan bertanya-tanya sehubungan dengan informasi pribadi Pak Suan apakah boleh? boleh boleh Pak Datuk kalau untuk Pak Datuk nggak ada nggaknya sahabat nabuliah sahabat nabuliah Alhamdulillah ibu bapak semuanya kalau kita berkenalan dengan seseorang yang pertama sekali yang kita ingin tahu yaitu siapa beliau mungkin siapa beliau mungkin lahir di mana nagarinya di mana siapa dia kalau kita orang Minang sukunya apa ya segala macamnya nah kira-kira mohon diperkenalkan Pak Suhan terima kasih Pak Datuk sebelumnya ambo mohon izin namo ambo dari lahir Suhan Jagara ambo lahir di Nagari Talang kurang lebih 35 tahun yang lalu suku Koto depannya di Jorong Tabepala itu kurang lebih tentang masa kelahiran ambo dan saat ini pun ambo hidup di Jorong Tabepala Nagari Talang ambo punya keluarga orang rumah ambo Rahmadani Sabian suku Sikumbang iya 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 kalau baku ambo itu kaum datuk mengutus hati suku Kutianyi iya 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 kalau om di Kutuanao Caniago iya Caniago kalau di Siku Kutianyi iya iya nah mintu ambo sendiri mintu laki-laki suku Piliang jadi ambo pulang ke anak mamak iya iya pulang ke anak mamak iya iya dan mintu ambo yang padusi suku Sikumbang iya 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 jadi orang rumah Pak Suwan duk baku dia diwak ma nah dia ambo di Talanggo Pak Datuk ambo punya ambo talian darah orang kotor induk baku Kutianyi iya orang rumah Sikumbang iya mintu wu Piliang odi kuampik tak bawa suku anak pisang kontan dijambak iya 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 sudah itu Pak Suwan mengenai apa boleh tanya anda jenjang pendidikan iya Pak Datuk ambo kebetulan dimulai TK iya 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 TK iya iya TK iya iya TK setelah TK di SD Negeri 1 Talang yang di Jorong Haro setelah tamat dari SD 1 itu Ambo dibawa induk baku Ambo bersekolah di SMP 1 Solo kebetulan induk baku Ambo aku panggil beliau ibu ibu guru di SMP 1 Solo dan kami berada kakak yang pertama dan yang kedua pun di SMP 1 Solo selepas dari SMP 1 Solo karena rayonnya SMA 1 Solo Alhamdulillah Ambo darimu di SMP 1 Solo dari SMP 1 Solo setelah tamat sekolah Ambo di Pijayu dapat rejati lah di darimu di Universitas Diponegoro Semarang jadi Ambo kurang lebih sampai tahun hidup di Jawa Tengah itu S1 atau apa? S1 Ambo kebetulan menempuh pendidikan ilmu hukum pada Tuhan jadi Alhamdulillah tadi nama kakti Ambo Suhan Jagara nah kini bisa ditambah Suhan Jagara SH oh ya ya Suhan Jagara SH lah.. ... Lanjut Pak Suhan Jadi kini umur Pak Suhan berapa? 35 tahun 35 tahun Aku maaf Pak Suhan Aku gak kabih Semangat kuliah Semangat memakai SH Apa-apa gue jenjang karir Setelah aku lulus tahun 2010 Aku sebetulnya ingin menetap di Jakarta Karena mungkin sedikit aku ceritakan Dulu dalam selama 4 tahun di Semarang Itu banyak merubah kehidupan aku pada tu Memang aku katakan patah Kalau keluar di calik negara orang Tentu ada rasanya perubahan-perubahan dalam dunia Panjang jalan banyak 6 bulan Jadi selama di Semarang pada tu Ambo banyak menempuh kehidupan berorganisasi Tahun 2006 Ambo masuk di Universitas Diponegoro Di Fakultas Hukum Ambo pada tahun yang sama Alhamdulillah terpilih sebagai senat mahasiswa Jadi karena kita mahasiswa undangan Kita 3 bulan lebih dulu datang daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain Itu salah satu keuntungan Jadi kita lebih cepat mengenal lingkungan kampus Baik itu dosen-dosen Ataupun senior-senior Jadi di tahun yang sama Ambo terpilih sebagai senat mahasiswa fakultas hukum Nah di luar itu Nah kami punya persatuan disitu Namanya ikatan mahasiswa Minang-Semarang Jadi pada tahun yang sama puluh Ambo terpilih sebagai sekretaris umum Ikatan mahasiswa Minang-Semarang Jadi di kampus Ambo senat mahasiswa Di luar kampus Ambo sekretaris umum ikatan mahasiswa Nah ikatan mahasiswa Minang-Semarang Lebih banyak kegiatan kekeluargaan pada Tuhan Intinya rindu-rindu Jokawan Rindu-rindu Jokampung Ya kami tumpahkanlah dengan bakumpul-kumpul Bagalak-galak bercerita Mengopi bersama Sedangkan di kampus senat mahasiswa Jadi ajang untuk Ambo Mengekspresikan diri Setahun berjalan Ambo dipercaya sebagai Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia BEM Fakultas Hukum Sedangkan di Masuwa Minang Ambo offline Karena harusnya kan Bukan lettingan Ambo yang menjabat Cuman Alhamdulillah Dan tua-tua lebih cahaya Atau disandang juga lah Baban juga tanggung jawab Kemudian Dua tahun terakhir pada Tuhan Ambo lebih banyak Beraktifitas di luar kampus Karena secara semester Kita lah masuk Agak senior Jadi Ambo lebih banyak Berkacimpung di dunia-dunia Semi-profesional Jadi semasa kuliah di Semarang Namanya kita Pendatang pada tu Tentu Banyak lah Jalur-jalur untuk Merekspresikan diri Merekspresikan diri Merekspresikan diri Jadi Ambo mulai aktif Di beberapa Freelance Jadi Freelance Di beberapa Lembaga survei Ambo bertamu Kalau Ambo masih ingat Kalau tidak salah Ambo pernah di LSI Sebagai surveyor Kemudian Ambo Dibawa pulau oleh senior Di IRDI Indonesian Research Development Institute Kemudian pernah di CSIS Dan terakhir Ambo Sebagai surveyor Di Cyrus Network Sampai Ambo Taman Nah disitu Ambo Dapet lah Nikmat untuk mencari Jawa Tengah 35 kota Kabupatennya Terakhir Padahal itu Ambo masih ingat Ambo Korlap Untuk Quick Count Pemilu tahun 2009 Jadi Ambo Korlap Salah satu Korlap Di Jawa Tengah Yang mengkoordinir Relawan-relawan Yang melakukan Quick Count Di beberapa TPS Yang ada di Jawa Tengah Itu pengalaman Jadi Berbalik Ke cerita tadi Padahal Ambo Ingin lah Di Jakarta Karena sekitik banyak Dua anak banyak Di Jakarta Ambo ingin menempuh Iduit Madu nasib Di ibu kota Jadi beberapa Yang harus Yang harus Pak Pikul 2010 Pertengah Pertengah Menuju 2011 Ambo pulang Padahal Pulang Baru di kampung Tentu Alum bisa Mengamang Aleh Tapi seiring Perkembangan Zaman Ambo cubo Masuk Masuk Lamaran Kerajo Alhamdulillah Di akhir 2010 Atau di awal 2011 Ambo Lupo Lupo inget Ambo Bakrajo Di BTPN Mitra Usaha Rakyat Kurang lebih 7 tahun Pada itu 7 tahun Babakrajo Jabatan tadi Ambo pakai Selama Kurang lebih Dua tahun Percobaan 6 bulan Setahun Ambo jalan Sebagai karyawan Alhamdulillah Dia agak amanah Untuk naik Ke level selanjutnya Sebagai Relationship Officer Mulai Ambo Mengumpulkan Akaun Atau Nasabah 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 Yang butuh Pinjaman Alhamdulillah Dua balai bulan Di posisi itu Pada itu Ambo Dipromosikan Sebagai Credit Officer Tapi harus Pindah Pindah Ambo Ke Morolabuh Solok Selatan Selama Di Solok Selatan Ambo Di posisi Credit Officer Kurang lebih 9 bulan Nah Alhamdulillah Dipromosikan Sebagai Brands Manajer Manajer Kepala Cabang Di Cabang Morolabuh Jadi Dalam perjalanan Karir Di BTP Itu Ambo Tempu Kurang lebih 4 tahun Sebagai Kepala Cabang Ambo 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 Tempu Sebagai Janjang karir Ambo Tiga tahun Terakhir Ambo Kepala Cabang Finisnya Ambo Dipulang Ke Solok Pulang Pulang ke Solok Sebagai Kepala Cabang Waktu itu Sempat Di Terakhir Terakhir Ambo Megang Solok Dan Morolabuh Namun Seiring berjalan Waktu Ambo Keluar Dari BTPN Dan Ambo Menyambuang Pada tuak Menyambuang Oto Di Mandala Multi Finans Ambo Ambo Ngotol Ambo Di Mandala Multi Finans Ambo Ditawari Sebagai Head sales Di Cabang Solok Cuman Di Cabang Solok Ambo Tak Begitu Lama Hanya Sekitar Sembilan Bulan Ambo Dipindahkan Ke Kabupaten Si Junjuang Mengelola Penjualan Di Cabang Si Junjuang Sampai Kini Lama Nuju Sampai Tahun Pulu Ambo Di Si Junjuang Itu Kalau Perjalan Karir Di Bidang Profesional Ambo Jadi Di Si Junjuang Bagian Penjualan Ambo Kepala Cabang Mengelola Bisnisnya Berarti Untuk Pengelolaan Bisnis Masyarakat Bisnis Bisa Dianalkan Mungkin Insya Allah Selanjutnya Pak Suhan Tadi Sudah Disampaikan Panjang Panjang Lebar Kegiatan Semasa Kuliah Sampai Pekerjaan Dan di Masa Dunia Kampus Ikut Organisasi Kemasiswaan Tapi Kita Juga Ingin Tahu Adakah Pak Suhan Jagara Ikut Organisasi Selama Di Kampung Atau Di Sumatera Warat Atau Lebih Tepatnya Di Kabupaten Solo Atau Lebih Tepatnya Lagi Negeri Talang Mungkin Ada Iya Pak Datuk Serupa Pepatah Banyak Bajalan Banyak Dicali Tentu Apa Yang Kita Dapatkan Di Rantau Kita Ingin Coba Mengimplementasikannya Di Kampung Kita Karena Sarancak Kampung 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 Kita Jadi Di Tahun 2020 Ambo Alhamdulillah Terpilih Sebagai Ketua Pemuda Negeri Talang Tahun 2020 Tahun 2022 Ambo Terpilih Sebagai Ketua Pemuda Negeri Talang Dan Ambo Mencoba Sekuat Tenaga Untuk Mengekspresikan Ide-ide Ambo Sebaik Yang Bisa Ambo Lakukan Meskipun Mungkin Banyak Kekurangan Di Sana Sini Yang Tidak Bisa Ambo Pungkiri Tapi Ambo Meyakinkan Bahasa Ambo Mengusahakan Semaksimal Ditambah Pada saat itu Tantangan terbar Covid 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 itu Banyak Merubah Tatanan Kehidupan Termasuk Tatanan Kepemudaan Waktu itu Kegiatan Kegiatan Terutamu Ada batasan Dan Terakhir Ambo Cuba Bergerak Untuk Mengekspresikan Diri Di Gelaran Bupati Cup Yang kita Bertemu Pertemu Sekali Kebetulan Diamanahi Sebagai Manager PS Gunung Talang Berarti Melompik ke Kecamatan Nah Itulah Yang Mau Saya Tanya Kepada Pak Suhan Bagaimana Dengan Keadaan Pertanian Kita Di Kabupaten Solo Sekarang Ini Yang kita Lihat Kalau Padi Beras kita Beras Solo Sudah cukup Terkenal Sayur Mayur Saya rasa Petaninya Sudah Agak Mulai Baik Ekonominya Tapi Kedepannya Bagaimana Kira Pak Suhan Jadi Ini Kan Dari Perspektif Pribadi Iya Perspektif Pribadi Jadi Pak Datuk Terkait Dengan Pertanian Memang Perlu Dan Patut Kita Syukuri Kita Hidup Di Wilayah Yang Subur Dikaruniai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Tanah Yang Penuh Rahmat Dan Nikmat Nah Terkait Pertanian Ini Pak Datuk Sebetulnya Dengan Kondisi Situasi Global Saat Ini Kalau kita Rujuk Ini menurut Pemahaman Saya Pak Pertanian Adalah Bidang Ekonomi Yang Perlu Kita Perhatikan Bersama-sama Kenapa Karena Dengan Kondisi Perubahan Iklim Dan Kondisi Politik Global Saat Ini Menurut Saya Mungkin Pertanian Inilah Bidang Ekonomi Yang Akan Bertahan Berbagai Macam Perubahan Perubahan Tersebut Nah Khusus Kita Berbicara Di Kabupaten Solo Pada Sekali Lagi Memang Patut Kita Syukuri Kabupaten Solo Memiliki Sumber Daya Pertanian Yang Sangat Luar Biasa Daerah Tengah Sampai Utara Penghasil Beras Sumber Makanan Daerah Selatan Penghasil Sayur Mayur Menurut Saya Potensi Potensi Ini Harus Tetap Kita Tingkatkan Terutama Kalau Boleh Saya Berangan Bagaimana Kita Melakukan Pembaharuan Pembaharuan Terhadap Ilmu Pertanian Selama Ini Mungkin Walaupun Hasil Pertanian Kita Sudah Baik Tapi Masih Banyak Kita Menggunakan Cara-cara Yang Turun Temurun Menurut Saya Kedepan Hal-hal Yang baik Ini Kita Tingkatkan Dengan Pembaharuan Pembaharuan Keilmuan Di bidang Pertanian Menurut Saya Mungkin Itu Langkah Pertama Yang Harus Kita Lakukan Agar Hasil Dari Pertanian Ini Dapat Maksimal Dan Sangat Membantu Ke Perekonomian Masyarakat Selanjutnya Mengenai Pariwisata Bagaimana Nah Ini Menarik Ini Pak Datua Kebupaten Solo Ini Dianugrahi Alam Yang Indah Alam Yang Indah Ini Kan Sebuah Potensi Yang Mahal Yang Tidak Ternilai Sayang Kalau Tidak Kita Maksimalkan Dan Patut Kita Syukuri Saat Ini Pemerintah Daerah Kita Sangat Memperhatikan Bidang Pariwisata Salah Satu Yang Sekarang Dibiarkan Oleh Pemerintahan Kabupaten Solo Kan Solo Geopat Solo Geopat Nah Ini Patut Kita Dokung Dimana Dengan Adanya Program Solo Geopat Ini Banyak Kalau Saya Melihat Pada Kita Kalau Berjalan Ke Daerah Selatan Itu Muncul Berbagai Macam Destinasi Wisata Sudah Menjamur Sekali Dan Itu Sangat Berdampak Positif Terhadap Perbaikan Perekonomian Daerah Selatan Yang Dulunya Lebih Dikenal Dengan Penghasil Sayur Mayur Sekarang Juga Berjamur Tempat Tempat Pariwisata Dan Yang Menarik Ini Di Bulan Di Lebaran Kemarin Kita Melihat Daerah Selatan Kabupaten Solo Menjadi Salah Satu Tujuan Pariwisata Yang Rame Dikunjungi Oleh Masyarakat Sumatera Barat Itu Yang Kemarin Yang Perlu Kita Apresiasi Jadi Kuncinya Pertanian Perlu Penerapan Perlahan-lahan Ilmu Terbaru Di bidang Pertanian Kalau Perisata Makin digenjot lagi Makin digenjot lagi Dan Kalau bisa Harapan kita Ada agenda Rutin Yang bisa dilakukan oleh Stakeholder Agar Minat Wisatawan Terus Berdatangan Ke Kabupaten Solo Bagian Selatan Secara rutin Tidak musiman Itu mungkin Harapan-harapan Kita Ini mungkin Pertanyaan Yang terakhir Mungkin Walaupun Sulit Jawabannya Saya tetap Ingin Dijawab Pendek Silahkan Pasuhan Berlatar Belakang Pendidikan Sarjana Sarjana Hukum Sudah Mengalami Sekian lama Pekerjaan Yang profesional Pernah menjadi Aktifis Di kampus Ya kan Sekarang juga Sudah menjadi Terlibat Di organisasi Di tingkat Nagari Dan Juga Pernah Dilibatkan Di tingkat Kecamatan Untuk Pertanyaan Kira Kalau mendapat Amanat Dari masyarakat Kira-kira Pak Soan Sanggup Dan siap Untuk Menerima Itu Pak Datuk Ini pertanyaan Sangat sensitif Sangat sensitif Jadi Saya coba Menjawab Pelan-pelan Iya Pelan-pelan Berbalik Ke Pituah Dan Tua-tua Pada Tua Tua Tidak Bisa Diajan Jadi Bagi Yang Itu Prinsip Yang Bapakai Dalam Proses Perjalanan Hidup Yang Bapak Resokan Pada Tua Ambo Hanyu Menjalani Bagi Air Mengalir Ambo Menjalani Bagi Air Mengalir Dan Apa Adanya Kalau Memang Kurang Bagus Kita Sampaikan Kurang Bagus Kalau Sudah Bagus Kita Tingkatkan Supaya Bagaimana Bagus Lagi Kembali Kepada Pertanyaan Pak Datuk Tadi Kalau Seandainya Kan Berandai Andai Kalau Berandai Andai Tentu Jawabannya Berandai Andai Karena Kalau Pertanyaannya Berandai Andai Kita Tidak Boleh Menjawabnya Pasti Jadi Kalau Berandai Andai Diamanahi Oleh Masyarakat Untuk Suatu Beban Dan tanggung jawab Yang Lebih besar Insya Allah Kita Siap Dan Sanggup Untuk Menjalankannya Siap Dan Sanggup Menjalankannya Umpamanya Pak Suhan Masyarakat Ingin Mendorong Pak Suhan Ke rumah Bagonjong Lagi siap Siap Insya Allah Siap Selamat Jadi Ibu Bapak Penonton Youtube Mersa Family Itulah Bincang Bincang Kita Dengan Bapak Suhan Jagara Kenapa Beliau Salah satunya Saya pilih Untuk Membuat Konten Dengan Beliau Yang Mana Akan Masuk Nanti Kepada List List Di Konten Kita Yaitu Tokoh Jadi Saya Menganggap Beliau Salah Seorang Pemuda Yang Potensial Dari Nagari Talang Yang Mempunyai Ilmu Pendidikan Yang Sudah Diterapkan Di Dunia Beliau Sehari-hari Baik Di bidang Pekerjaan Dan Organisasi Dan Saya Juga Mendengar Dari Beberapa Masyarakat Ini Adalah Cukup Pemuda Yang Potensial Yang Mungkin Kata Beberapa Orang Masyarakat Dapat Di Percaya Selah Satunya Mungkin Dapat Diajak Diskusi Jadi Tapi Bagaimana Beliau Selanjutnya Mungkin Kita Serahkan Kepada Beliau Dan Kita Serahkan Kepada Masyarakat Di lingkungan Beliau Mungkin Videonya Kita Tutup Sampai Disini Bu Bapak Itulah Perkenalan Kita Lebih Dekat Dengan Bapak Suhad Jagara Kalau Di kampung Beliau Ditambah Namanya Koto Tapi Kalau Di Formal Beliau Nama Beliau Suhan Jagara Tambah Sarjana Hukum Jadi Pak Suhan Mungkin Kita Cukupkan Bincang-bincang Kita Sampai Disini Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mudah-mudahan Makin Sukses Untuk Selanjutnya Amin Amin Selamat Siang Saudara Aku Semua Siang hari ini Saya bersama Bupati Solo Bapak Haji EPRD Asda Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Adalah hari Kemenangan Kita Baru Saja Kita Merayakan Hari Raya Aidilfitri Buat Semua Saudaraku Selamat Menikmati hari Kemenangan Sya Allah 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 Raya Sya Allah Sya Allah Akan Menuju Kemenangan Sya Allah Saya Sebagai Bupati Berusaha Sekuat Tenaga Bagaimana Sya Allah Ini Akan Bangkit Dan Ini Saudara Saya Saya Yakin Saya Membantu Sya Allah Dia Akan Duduk Di Wakil Raya Nanti Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh